Pemirsa para petani di Kebumen kini mulai memanfaatkan ladangnya dengan membudidaya tanaman porang. Tanaman jenis umbi-umbian ini dipilih karena dinilai memiliki harga pasaran yang lumayan tinggi dan cara penanamannya pun cukup mudah. Seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Dimilai lebih menguntungkan budidaya porang mulai banyak peminatnya. Seperti yang dilakukan Puji warga desa Kodusan, kecamatan Kebumen yang dulunya seorang pedagang cenitri, kini mulai mengembangkan tanaman porang sekitar 60 ribu batang di lahan seluas 2 hektare di desa Krakal, Kebumen. Awalnya Puji mengenal tanaman porang ini dari seorang pembudidaya porang yang sukses bernama Paidi, asal desa Kepel, kecamatan Kare, Madiun pada tahun 2014 lalu. Di tengah pasaran, cenitri melemah dan adanya pandemi COVID yang menyebabkan dunia pasar cenitri semakin terpuruk. Kemudian Puji memilih untuk mulai mengembangkan tanaman porang bekerjasama dengan rekannya. Menurut Puji, budidaya porang ini dinilai lebih mudah dan proses hanya butuh waktu 6 bulan sudah bisa panen. Tanaman porang kini menjadi pilihan alternatif para petani di Kebumen. Porang merupakan salah satu tanaman jenis umbi-umbian yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sebab termasuk komoditi ekspor ke beberapa negara seperti di Jepang, Tiongkok, Korea, hingga Australia. Petani pun berharap kepada pemerintah lebih peduli dan perhatian dengan para petani porang, agar nantinya ke depan porang bisa menjadi salah satu hasil produk unggulan petani di Kabupaten Kebumen. Saya mengenal porang itu tahun 2014. Waktu itu dari maestro porang sendiri yang papa itu yaitu pas beliau mencari pipit atau hasil panen di daerah Karang Sampung dan Sandang. Waktu itu saya ngobrol di rumah teman saya. Waktu saya akhirnya sambil bercerita tentang masal cimitri lah. Waktu itu kan 2014 di Kebumen yang lagi kemar-lemeruhnya cimitri. Waktu itu saya mengobrol dari maestro dan Pak Pak itu cerita tentang porang, Pak Pak itu bahan porang sih, Badur namanya. Nah itu saya cerita tentang Sinitri, terus tahun ke tahun akhirnya saya coba sosialisasikan sama petani Sinitri di Kepulmen, tapi di Kepulmen sendiri kurang minat, ini baru keralisasi saya mengandung sama Gus Lukman dan keluarga, ini baru tahun 2020 keralisasinya. Kalau proses tanam hingga panen, usia panen itu minum 6 bulan mas, sesuai kebutuhan lah minimal 6 bulan, untuk budidaya porang sebenarnya enggak harus tanah di atas pegunungan, enggak sih mas, tergantung kita mengolah PH-nya aja, mungkin karena identik di pegunungan tanahnya bagus, gembur, jadi kebanyakan rata di dataran tinggi ini gitu. Sebenarnya di data rendah pun bisa, tergantung kita bisa mengolah PH-nya panggara, ini mewakili jadi teman-teman petani porang yang ada di Kepulmen, untuk ke depannya pemerintah lebih memperhatikan masalah porang seperti kabupaten yang lain saat ini. Terima kasih telah menonton!